Informasi berikutnya saudara, sebagai upaya pencegahan stunting dari hulu dimulai dari remaja dan calon pengantin yang akan menikah harus dibekali dengan pemahaman tentang pencegahan stunting. Hal ini dikemukakan Presiden Joko Widodo saat meninjau program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kamis Siang. Presiden Joko Widodo, Kamis pagi kemarin melakukan kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dalam rangka meninjau program percepatan penurunan angka stunting. Dalam kesempatan ini, selain berdialog, remaja, calon pengantin, dan ibu-ibu terkait pencegahan stunting dan memberikan makanan tambahan bagi anak-anak, Presiden Joko Widodo juga melakukan video conference dengan para bupati dan wali kota se-NTT terkait percepatan penurunan angka stunting di lapangan desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan. Saat meninjau warga kurang mampu yang mendapat bantuan rumah layak kuni di desa Kesetnana, Presiden Joko Widodo menyatakan, untuk mencegah peningkatan angka stunting, para calon pengantin harus dibekali pemahaman tentang pencegahan stunting. Dibenai rumah yang tidak layak uni, dibenai jaban, dibenai, kemudian juga urusan nutrisi diberikan bantuan makanan. Dan bantuannya tidak hanya sekali dua kali, tapi enam bulan secara berturut-turut untuk beras yang kortifikasi. Itu contoh bahwa kita itu ada konvergensi yang kita wujudkan, kita praktekkan di sini, di TTS itu. Nah kemudian yang berikutnya, komitmen dari Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah kan kelihatan juga. Oh ya, ternyata komitmen dari stakeholder-stakeholder yang lain luar biasa, mendukung kegiatan ini. Nah inilah model yang bisa dilanjutkan untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan lingnya stunting. Kabupaten Timur Tengah Selatan dipilih sebagai lokasi penerapan program percepatan penurunan angka stunting karena wilayah ini masih memiliki prevalensi stunting tertinggi di NTT, yakni mencapai 48,3 persen. Dengan percepatan penurunan angka stunting yang sedang digalakan pemerintah di bawah koordinasi BKKPN, diharapkan pada 2024 nanti tersisa 14 persen di Indonesia.